Halo Selamat malam Mbak, akhirnya laptop saya bisa Sebelum Sebelum waktunya lewat Gimana kabarnya hari ini Mbak? Sehat? Sehat ya Kenapa? Iya, udah dingin Di sana hujan gak? Di sini hujan terus Tapi malam ini gak? Kalau di sini Oh, apa karena perubahan cuaca ya? Badan Mbak jadinya ini ya Soalnya kalau perubahan cuaca Badan kita memang gampang sakit Iya, tahun lalu sih ini udah panas Saya ingat ini Udah panas tahun lalu Harusnya udah selesai sih ini musim dinginnya Tapi ya Cuma ada yang bilang sih Mungkin karena Disebabkan Apa namanya Oleh Virus Corona Karena Karena kan Kegiatan manusia Banyak yang diberhenti Kayak pabrik-pabrik Karena kan Ketika kita beraktifitas Banyak beraktifitas di jalanan Itu kan Memberikan polusi Dan polusi itu kan bisa Apa namanya Terjadi Pemanasan global Jadi itu bisa juga Menaikkan suhu Apa namanya Suhu bumi Tapi Ketika kita Kayak sekarang kan Hampir Banyak pekerjaan yang berhenti Beroperasi Karena harus Ini kan Bekerja dari rumah Jadi bisa jadi Cuacanya jadi ini Jadi mulai membaik Jadi Dia lebih Cool Lebih sejuk Tapi Ya Jadi Bumi kita bisa istirahat dulu Selagi Corona ini terjadi Oke Mbak Sebelum kita masuk Kita Mau bahas pertanyaan Mbak dulu ya Saya baca lagi Pertanyaannya Adalah Menjelaskan hubungan konsep diri Dan komunikasi Sebelumnya Kita kan udah belajar Mengenai konsep diri Apa itu yang dimaksud Dengan konsep diri Masih kan Gambang Itu pelajaran Kita minggu lalu Ya Self-konsep itu adalah Pikiran atau persepsi Tentang dirinya sendiri Ataupun tentang Orang lain Tapi yang Tapi yang Dari dalam Dari dirinya sendiri Sementara Kita tahu bahwa komunikasi Hampir setiap saat Kita berkomunikasi Bahkan kita tidak bicara pun Berkomunikasi Kan ada Komunikasi Jenis-jenis komunikasi Mbak Yang pertama Mbak Kalau bicara sama Diri sendiri Apa disebut Mbak? Oh Hubungan Interpersonal Masih ingat Mbak Kalau kita Menghayal Bicara sendiri Itu disebut dengan Komunikasi Interpersonal Itu kita belajar Di awal-awal Tentang Jenis-jenis komunikasi Ada komunikasi Interpersonal Intrapersonal Dan komunikasi Media masa Kelompok Ya karena Setiap apa yang kita Lakukan itu adalah Komunikasi Dan Self Konsep itu adalah Setiap Persepsi Ataupun Apapun yang kita Pikirkan tentang Diri kita Apapun yang kita Pikirkan tentang Diri kita Itu biasanya Dipengaruhi oleh Lingkungan kita Dipengaruhi Apa yang orang Katakan tentang kita Dipengaruhi oleh Bagaimana kita Berbicara Dengan diri kita sendiri Jadi Jadi Self Konsep ini Konsep diri Dan komunikasi itu Tidak bisa dipisahkan Karena Konsep diri itu Dia terbentuk Dari Salah satunya Adalah Dengan cara Berkomunikasi Seperti Komunikasi Interaksi Juga komunikasi Semua hal itu Komunikasi Jadi Adanya konsep diri itu Itu terbentuk Karena adanya Komunikasi itu Jadi komunikasi Dan konsep diri Itu tidak dapat Dipisahkan Jadi Kalau ditanya Gimana Apa hubungannya Hubungannya itu Sangat erat Ya itu adalah Konsep diri Dibangun Atau adanya Konsep diri itu Dihasilkan oleh Adanya Komunikasi Ataupun interaksi Baik itu dengan Interaksi orang lain Ataupun dengan diri sendiri Dan interaksi itu Juga adalah Komunikasi Ada pertanyaan mbak Salah satu Dari contoh interaksi Adalah komunikasi Karena ketika kita Berinteraksi Itu sama dengan Berkomunikasi Jadi Hub Hubungan Bagaimana Cara menghubungkannya Konsep diri itu Terbentuk Karena adanya Komunikasi Ataupun Adanya Interaksi Jadi yang membentuk Konsep diri itu Adalah komunikasi itu Seperti Kalau mbak ingat Perkataan Yang mengatakan Aku Aku Adalah Apa yang aku pikirkan Tentang diriku Misalnya Kalau kita Berkata Aku itu Orangnya bodoh Ketika mbak Mengatakan aku itu Orangnya bodoh Disitu kan mbak Melakukan Komunikasi dengan diri mbak Yang disebut dengan Komunikasi Intrapersonal Itu adalah Berbicara dengan diri sendiri Dan ketika Mbak menganggap Mengatakan diri mbak Bodoh Itu Sudah terjadi Konsep diri Bahwa kita Mempersepsikan Bahwa diri kita itu Adalah bodoh Jadi Apa yang kita Komunikasikan terhadap Diri kita Apa yang orang Katakan tentang diri kita Itu bisa menjadi Konsep diri kita Penjelasannya panjang Ya gitu ya Ya kalau Kalau mau singkatnya Ya itu adalah Konsep diri itu Ada Karena adanya Komunikasi Jadi Kenapa Dalam komunikasi Dalam pelajaran komunikasi Ini kita Belajar Konsep diri Karena Apa yang kita Apa yang kita katakan Cara kita Berkomunikasi dengan Orang lain Itu juga Ditentukan oleh Konsep diri kita Kemarin itu ada Banyak Contohnya Misalnya Kayak kita Pernah sebutkan Cara berkomunikasi Misalnya Orang yang Berpendidikan Berpendidikan Atau orang yang Belum mengecap Pendidikan Atau Cara berkomunikasi Orang yang Memiliki Orang yang Sehat secara mental Maupun tidak Sehat secara mental Jadi Konsep diri Dan komunikasi Itu Itu adalah Hal yang Menyatu Kalau di Coba mbak buka Halaman 4.5 Ya mengenai Konsep diri Eh Di pengertian Di Kalau 4.4 Mbak Yang Paragraf Paling bawah Ini Saya baca ya Dengan Deskripsi Tentang Self-konsep Bisa juga Dibuat secara detail Meliputi Banyak aspek Sebuah Resume Seseorang William Mendefinisikan Konsep diri Sebagai Persepsi Yang bersifat Fisik Sosial Dan Psikologis Mengenai Diri kita Yang didapat Dari pengalaman Dan interaksi Kita dengan Orang lain Dan Cara kita Berinteraksi Dengan Orang lain Itu adalah Sebuah Komunikasi Jadi Konsep diri kita Itu Didapat Dari cara kita Berkomunikasi Dengan orang lain Atau Dengan cara Berinteraksi Gimana mbak? Ini kan Kalau misalnya Bersifat Sosial Itu kan Hubungan kita Dengan orang lain Kalau psikologis Itu mental Kalau fisik Berarti Tubuh kita Ya Mungkin Seperti Di pertanyaan Yang 4.5 Apakah Saya Orangnya Menarik Atau Jeleh Apakah Saya Orangnya Kuat Dan Lemah Itu kan Termasuk Fisik Ada lagi mbak Pertanyaannya tentang Pelajaran kita Sebelumnya Oke Jadi kita lanjut ya Tentang Kognisi Sosial Tentang Diri Oke Kita bahas Sebaik mungkin Sebisa mungkin Kita Bahasnya Buka Bukunya Bisa dibuka Bukunya Halaman 4.23 Mengenai Definisi Tentang Kognisi Sosial Katanya Psikolog Sosial Menggunakan Istilah Kognisi Sosial Atau Social Cognition Untuk Menerangkan Cara-cara Kita Menginterpretasi Menganalisis Mengingat Dan Menggunakan Informasi Tentang Bunia Sosial Gimana Mbak Menurut Dari Definisinya Ada Kesulitan Mbak Contohnya Kita Menganalisis Atau Mengingat Atau Menggunakan Informasi Tentang Dunia Sosial Contoh Ininya Yang Paling Gampang Ketika Misalnya Kita Tidak Tau Melakukan Sesuatu Contohnya Oh Ketika 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 Kesini Mungkin Masih Tidak Terlalu Tau Cara Menggunakan Sumpit Atau Belum Terbiasa Menggunakan Sumpit Karena Disini Hampir Gimana-mana Pakai Sumpit Jadi Saya Dengan Cara Melihat Orang Sekitar Saya Jadi Saya Bisa Memperhatikannya Dan Dengan Situ Saya Bisa Mendapatkan Informasi Bagaimana Cara Menggunakan Sumpit Jadi Kita Belajar Atau Kita Mengerti Hal Dengan Cara Memperhatikan Lingkungan Sekitar Kita Lingkungan Sosial Kita Itu Disebut Dengan Kognisi Sosial Seperti Meniru Seperti Belajar Dengan Memperhatikan Atau Kemarin Kita Ada Banyak Cara Misalnya Untuk Mengingat Seperti Kalau kita Melihat Simbol Simbol Tertentu Kita Akan Mengingat Ini Seperti Itu Tapi Kita Menggunakan Konsep Sosial Yaitu Pergaulan Atau Lingkungan Kita Dan Setelah Itu Dilanjutkan Katanya Biasanya Biasanya Ketika kita Berbicara Soal Kognisi Sosial Yaitu Kita Ingin Untuk Belajar Menganalisis Atau Mengingat Hal-hal Ini Biasanya Kita Lakukan Untuk Melakukan Self Improvement Atau Pengembangan Diri Dan Pengembangan Diri Itu Atau Self Deployment Adalah Ketika kita Mengembangkan Memodifikasi Dan Menyari Identitas Personal Dan Pemahaman Tentang Diri Kita Dan Konsep Kita Tentang Diri Kita Sendiri Oke Saya Oke Nanti Saya Jelaskan Sekarang Kita Masih Menghubungkan Dari Social Cognition Sama Self Development Jadi Ketika Kita Melakukan Salah Satu Yang Kita Lakukan Ketika Melakukan Sosial Kognitif Yaitu Adalah Untuk Mengembangkan Diri Kita Mbak Tau kan Mengembangkan Diri Kita Supaya Menjadi Yang Lebih Baik Itu Namanya Self Development Dan Biasanya Perkembangan Diri Ini Itu Kita Dapat Kebanyakan Dari Orang-orang Yang Terdekat Dengan Kita Di Masa Kanak-kanak Orang Tua Mbak Bisa Lihat Di gambar Ini Ada Lihat Nampak Gambarnya Enggak Di Buku Ada Kan Ya Disitu Individual Itu Anggap Aja Mbak Kita Jadi Katanya Yang pertama Kali Mempengaruhi Kita Itu Dalam Self Development Adalah Keluarga Yang Kedua Adalah Teman-teman Yang Ketiga Adalah Grup Mungkin Pasti Kita Punya Grup-grup Tertentu Dalam Bergaul Kelompok-kelompok Atau Lalu Organisasi Baru Budaya Jadi Katanya Dalam Self Development Biasanya Yang Memberi Dampak Paling Besar Terhadap Kita Itu Adalah Orang Terdekat Kita Atau Disebut Dengan Significant Orders Significant Orders Menurutnya George Herbert Mbak Setuju Tidak Kalau Yang Membentuk Diri Kita Itu Adalah Orang-orang Terdekat Kita Apalagi ketika kita masih kecil Kan kita belum tahu tentang banyak hal Biasanya kita mencontoh dari sekitar kita Setuju enggak mbak? Ya Jadi Dari Situ Self Social Cognition Itu Berasal Jadi kita Sekeliling kita itu Mempengaruhi Kita Bagaimana kita Bertumbuh Bagaimana kita Melihat sesuatu Itu ditentukan oleh Itu disebut dengan Self Cognition Self Social Cognition Dan Dari gambar ini Dia menunjukkan Siapa Yang paling erat Mempengaruhi Hidup kita Pastinya Orang-orang terdekat kita Kalau bisa lihat disini ada Bacaan judulnya Children Learn from what they live Yang artinya Anak-anak Belajar Dari pengalamannya Tadi kan kita berbicara Bahwa Orang sekitar kita itu Mempengaruhi Karakter kita Mempengaruhi Persepsi Mempengaruhi Konsep diri kita Jadi Disini Ada menarik Dari tulisannya Dorothy Love of Nautal Judulnya Ini Children Learn what they live Mbak udah coba Belum membaca yang ini Ini menurut saya Menarik sih Katanya Yang pertama itu Katanya Kalau Anak-anak Ketika masih kecil Hidupnya sering dikritik Dia itu Jadinya Mungkin tumbuh Dia belajar Untuk menghakimi Orang lain Gimana mbak Kenapa Ya Lalu yang kedua Katanya Kalau seorang anak itu Masa hidupnya Waktu kecil itu Atau Masa kanak-kanaknya Atau pertumbuhannya itu Erat dengan Permusuhan Jadi dia Dia Ketika dia tumbuh Dia itu belajar Untuk Untuk Berkelahi Karena dia sering Melihat orang yang Bermusuhan Atau yang Berantam Terus ketika Anak-anak Sering di ejek Ketika kecil Dia tumbuhnya Menjadi orang yang Pemalu Ketika anak-anak Waktu kecil Sering Dipermalukan Dia juga Tumbuh menjadi orang Yang memiliki Rasa Banyak Penyesalan Lalu Jika Ada juga Yang positif Katanya Kalau anak-anak itu Ditumbuh Dengan Toleransi Dia itu Biasanya Setelah Besar Tumbuh menjadi Orang yang Lebih sabar Ketika Anak-anak itu Dia diasuh Dengan Penuh Dengan Kata-kata Semangat Dia akan Menjadi orang Yang percaya diri Ketika Ketika dia banyak Dipuji Tumbuh Dengan Banyak Pujian Dia akan Mengapresiasi Banyak Hal Dia akan Belajar Untuk Mengapresiasi Lalu Ketika Anak kecil Dia hidup Dengan Diajari Dari kecil Untuk Adil Dia juga Akan Belajar Bagaimana Memperahukan Orang Dengan Adil Nah Dari contoh Ini Kita bisa Lihat Apa Yang Kondisi Sosial Si anak Itu Ketika Dia tumbuh Biasanya Ini Didapat Dari Keluarga Pola Asuk Keluarga Biasanya Itu Mempengaruhi Karakter Dia Atau Self Konsep Tentang Dirinya Setuju Ya Mbak Kita Lanjut Ini Membuka Untuk Dari Bagaimana Sosial Mempengaruhi Self Sosial Kita Katanya Self Cognition Bisa Terlihat Dari Self Awareness Atau Kesadaran Diri Dan Self Simata Atau Bagian Diri Marilah Kita Membahas Dua Konsep Ini Satu Per Satu Katanya Self Cognition Bisa Terlihat Dari Self Awareness Atau Kesadaran Diri Dan Self Simata Atau Bagian Diri Self Awareness Merupakan Perhatian Seseorang Yang Terfokus Pada Diri Sendiri Perasaannya Nilai Maksud Atau Evaluasi Dari Orang Lain Self Awareness Membantu Kita Untuk Mengetahui Kelebihan Dan Kekurangan Yang Ada Pada Diri Kita Menyadari Bahwa Tingkah Laku Kita Dikendalikan Oleh Pikiran Kita Dengan Kata Selain Kesadaran Diri Kesadaran Membantu Kita Untuk Mengetahui Siapa Kita Dan Apa Yang Kita Inginkan Ini Self Awareness Ini Kesadaran Diri Ini Katanya Itu adalah Kegiatan Ketika Kita Memperhatikan Diri Kita Perasaan Kita Dan Nilai Tertentu Pada Diri Kita Ini Sering Kita Lakukan Seperti Mirror Apa Kemarin Kita Bahas Ketika Kita Berkaca Kita Melihat Diri Kita Sendiri Yang Seperti Mirror Glassing Itu Saya Ingatnya Cuman Cermin Diri Asing Saya Lupa Looking Mirror Glasses Or Something Jadi Tapi Itu Dalam Yang Mirror Itu Atau Cermin Diri Itu Itu Dalam Saat Tertentu Misalnya Kita Itu Cara Kita Untuk Mengetahui Diri Kita Itu Salah Satunya Adalah Mirror Itu Tapi Disini Maksudnya Itu Adalah Kita Memiliki Kesadaran Diri Dalam Arti Kita Itu Secara Sadar Tahu Yang Mana Misalnya Yang Terbaik Untuk Kita Atau Yang Mana Yang Harus Kita Lakukan Dan Yang Mana Yang Tidak Harus Kita Lakukan Gitu Gitu Dalam Banyak Hal Orang Sering Bilang Kamu Itu Tingkat Self Awareness Kurang Dalam Artian Misalnya Dia Orangnya Tidak Terlalu Memikirkan Masa Depan Atau Dia Tidak Terlalu Memperhatikan Memperhatikan Kesehatannya Atau Sangat Cerobot Tentang Hidupnya Itu Biasanya Katanya Kesadaran Dirinya Self Awareness Kurang Dalam Artian Disini Adalah Kesadaran Kita Itu Untuk Berfokus Kepada Diri Kita Apa Biasanya Itu Yang Positif Apa Yang Terbaik Untuk Kita Atau Perasaan Kita Kita Sadar Akan Hal Itu Dan Self Self Awareness Ini Katanya Kesadaran Diri Dapat Dijelaskan Melalui Model Yang Ditawarkan Oleh Joseph Luff Dan Harry Ickham Model Mereka Dinamakan Johnary Window Johnary Adalah Singkatan Dari Nama Mereka John Dan Harry Jadi Nama Mereka Ini Dijadikan Mereka Konsepnya Untuk Menjelaskan Tentang Kesadaran Diri Katanya Dalam Kesadaran Diri Itu Terdapat Empat Macam Seperti Jendela Coba Mbak Lihat Jendelanya Di halaman 4.27 Katanya Open Self Atau Jendela Yang Terbuka Itu Adalah Yang Menceritakan Tentang Perasaan Informasi Perilaku Sifat Perasaan Keinginan Motif Dan Ide Yang Diketahui Oleh Diri Sendiri Dan Orang Lain Jadi Itu Yang Diketahui Oleh Diri Sendiri Dan Orang Lain Contohnya Katanya Seperti Nama Kita Pekerjaan Hal-hal Umum Itu Disebut Open Self Daerah Terbuka Jadi Seperti Saya Sekarang Ini Saya Melihat Dari Mbak Itu Atau Diri Saya Sendiri Dalam Hal Ini Adalah Seperti Nama Saya Mbak Tahu Nama Saya Siapa Mbak Tahu Saya Sedang Kuliah Hal-hal Seperti Itu Disebut Dengan Open Self Atau Hal-Hal 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 Mbak Anggap Itu Hal Umum Itu Disebut Dengan Open Self Yang Mbak Juga Tahu Orang Lain Juga Tahu Oke Mbak Yang Yang Kedua Adalah Blind Self Daerah Buta Katanya Bagian Ini Menyajikan Hal-hal Tentang Diri Kita Yang Diketahui Oleh Orang Lain Namun Tidak Diketahui Oleh Diri Kita Ini Gimana Mbak Pernah Tidak Terjadi Sama Mbak Tidak 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 Disebut Dengan Blind Self Hal Yang Kita Tidak Tidak Tahu Tapi Orang Lain Merasa Itu Ada Pada Kita Itu Disebut Dengan Blind Self Lalu Hidden Self Daerah Tersembunyi Bagian Ini Berisi Tentang Hal-hal Yang Kita Ketahui Dari Dalam Diri Kita Sendiri Dan Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Itu Informasi Informasi Pribadi Biasanya Rahasia Rahasia Atau Apapun Yang Mbak Anggap Orang Lain Tidak Perlu Tahu Oke Mbak Lalu Ada Lagi Namanya Unknown Self Daerah Yang Tidak Diketahui Atau Tidak Dikenal Bagian Ini Merupakan Aspek Diri Yang Kita Tidak Ketahui Baik Oleh Diri Kita Sendiri Maupun Orang Lain Ini bagaimana Kira-kira Kalau Kalau Mbak Sepanjang Hidup Selama Kita Hidup Kita Pasti Belajar Untuk Belajar Banyak Hal Salah Satunya Belajar Tentang Diri Kita Sendiri Contohnya Mungkin Di Saat Tertentu Mbak Sadar Tentang Diri Mbak Yang Sebelumnya Mbak Tidak Sadar Tapi Ada pada Diri Mbak Misalnya Suatu Tertentu Mbak Merasa Ternyata Aku Orangnya Dalam hal Ini Sangat Cerdas Misalnya Dalam hal Tertentu Tapi Ketika Mbak Belum Menyadari Hal Itu Disebut Hal Itu Disebut Masih Unknown Belum Mbak Ketahui Jadi Di dalam Diri Kita Ini Sendiri Sebenarnya Banyak Hal Yang Kita Tidak Mengerti Tentang Diri Kita Sendiri Makanya Misalnya Terjadi Hal Tiba-tiba Misalnya Kita Sedih Atau Tiba-tiba Kita Marah Sekali Dan Kita Kadang-kadang Bertanya Kenapa Aku Begini Itu Pasti Ada Alasannya Cuma Kita Belum Tahu Kenapa Hal Itu Terjadi Gimana Mbak Mbak Tidak Menyadari Bahwa Itu Suatu Kelebihan Mbak Tapi Mbak Sudah Bisa Berbicara Tentang Bahasa Itu Tapi Itu Kan Dia Bukan Rahasia Lagi Dan Orang Lain Bisa Tahu Ini Biasanya Lebih Ke Karakter Pribadi Yang Terpendam Contohnya Misalnya Seorang Psikopat Dia Orang Lihat Dia Wah Dia Orangnya Baik Sekali Dan Psikopat Itu Biasanya Dia Tahu Tentang Psikopat Tapi Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Adalah Psikopat Yang Mending Dia Melakukan Kekejian Sampai Akhirnya Dia Perisakan Diri Mungkin Ke Pesikiater Dan Pesikiater Bilang Oh Kamu Itu Ada Psikopat Ada Gangguan Jiwanya Ada Gangguan Mentalnya Barulah Dia Tahu Dan Ini Biasanya Setiap Orang Punya Hal Hal Hal-hal Karakter Pribadi Kita Yang Kita Ada Pada Diri Kita Tapi Kita Tidak Sadar Dan Orang Lain Juga Tidak Tahu Tentang Hal Itu Eh Oh Oh Non-self Bisa Jadi Non-self Itu Dia Bukan Non-self Tapi Di Blind Self Karena Mbak Tahu Dia Marah Tapi Dia Merasa Itu Hal Yang Biasa Saja Bukan Hal Yang Kategori Marah Atau Biasa Bisa Saja Masuk Ke Blind Self Tapi Ini Orang Lain Tidak Tahu Dirinya Sendiri Pun Tidak Sadar Sering Sih Kita Kalo Kita Sering Berkata Waduh Aku Gak Nyangka Dia Begitu Biasanya Kan Itu Satu Kita Tidak Tahu Tentang Hal Itu Kedua Mungkin Orang Itu Juga Bilang Saya Juga Gak Tahu Ini Tiba Tiba Saja Terjadi Tiba Tiba Saja Saya Melakukan Ini Kepada Dirinya Berarti Di Dalam Dirinya Mungkin Sudah Ada Suatu Karakter Atau Sifat Yang Dia Juga Tidak Tahu Bahwa Dirinya Adalah Seperti Itu Karena Kalau Kita Lihat Dalam Berita Pembunuhan Pembunuhan Banyak Begitu Mbak Atau Mungkin Ya Banyak Motif Motifnya Dan Itu Biasanya Dipicu Mungkin Ada Gangguan Gangguannya Tersendiri Yang Dia Pun Tidak Sadar Karena Ketika Kita Sadar Kita Memiliki Suatu Gangguan Biasanya Kita Berusaha Untuk Mengobati Diri Kita Jadi Itulah Tadi Kan Topik Kita Ini Dalam Pembahasan Ini Adalah Kesadaran Diri Dari Kesadaran Diri Itu Ada Terbagi Empat Lagi Jadi Ketika Kita Tidak Tahu Berarti Itu Adalah Hal Dibawa Di Luar Sadar Kita Lalu Ada Saran Disini Dari Devito Katanya Menyebutkan Lima Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Diri Kita Katanya Yang Pertama Adalah Bertanya Tentang Diri Kita Sendiri Atau Self Talk Itu Bertanya Pada Diri Sendiri Melakukan Monolog Dengan Diri Sendiri Adalah Salah Satu Cara Mengetahui Tentang Diri Kita Pada Dan Gilirannya Meningkatkan Kesadaran Diri Jadi Untuk Meningkatkan Kesadaran Diri Kita Untuk Mengenal Diri Kita Kita Bisa Direkomendasikan Untuk Berbicara Dengan Diri Kita Sendiri Ya Ini Sebenarnya Sehat Tapi Kalau Orang Yang Selalu Bicara Pada Diri Sendiri Gimana Kira Kira Tapi Ini Sebenarnya Menurut Psikologi Ini Adalah Hal Yang Sehat Karena Itu Juga Salah Satu Komunikasi Yaitu Adalah Intra Komunikasi Jadi Ini Salah Satu Rekomendasi Yang Bagus Untuk Meningkatkan Kesadaran Diri Seperti Pertanya Apa Hal Yang Kita Sukai Apa Hal Yang Tidak Kita Sukai Apa Langkah Langkah Kita Yang Kita Ambil Berikutnya Di Dalam Hidup Itu Juga Salah Satu Kesadaran Diri Kita Sadar Apa Yang Kita Inginkan Di Dalam Hidup Kita Dan Kalau Kita Tidak Memiliki Waktu Biasanya Berdialog Pada Diri Kita Kita Susah Untuk Mengerti Diri Kita Sendiri Karena Di Kolom Bebaca Di Awal Pertama Itu Katanya Kita Bisa Membuat Diri Kita Sebagai Objek Sosial Yang Kedua Adalah Mendengarkan Orang Lain Mendengarkan Orang Lain Mendapat Feedback Dari Orang Lain Dalam Komunikasi Interpersonal Adalah Hal Yang Membuat Kita Mendapatkan Self Knowledge Atau Pengetahuan Tentang Diri Ini Membantu Self Awareness Kita Yaitu Mungkin Kita Tidak Sadar Karena Misalnya Dalam Hal Blind 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 Window Tadi Atau Bagian Bagian Yang Bagian Buta Tadi Dengan Adanya Orang Lain Melihat Kita Tidak Melihat Tapi Kalau Orang Lain Yang Melihat Hal Tersebut Memberitahukan Kepada Kita Atau Kita Mendengarkan Feedback Dari Mereka Kita Bisa Bertambah Daerah Yang Kita Ketahui Jadi Yang Tadinya Menjadi Blind Self Sekarang Menjadi Open Self Yang Ketiga Adalah Secara Aktif Mencari Informasi Tentang Diri Sendiri Secara Aktif Mencari Informasi Tentang Diri Sendiri Tindangan Ini Memperkecil Wilayah Blind Self Kita Sekaligus Meningkatkan Self Awareness Kita Ini Mirip Dengan Nomor Dua Katanya Mencari Informasi Tentang Diri Dan Salah Satunya Untuk Mencarinya Adalah Dengan Cara Menanyakan Orang Lain Mendengarkan Orang Lain Atau Berbicara Dengan Diri Sendiri Atau Masih Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencari Informasi Tentang Diri Kita Salah Satunya Adalah Misalnya Kita Sering Mengalami Hal-hal Yang Tidak Wajar Lalu Kita Browsing Di Internet Misalnya Hal Ini Disebut Apa Atau Kenapa Saya Mengalami Hal Ini Itu Juga Bisa Meningkatkan Kesadaran Diri Kita Yang Keempat Melihat Diri Kita Dari Sisi Yang Lain Setiap Orang Memiliki Pandangan Sendiri Tentang Kita Mencoba Melihat Dari sudut Pandang Orang-orang Lain Mengenai Kita Akan Membantu Kita Untuk Menambah Kesadaran Tentang Diri Kita Sendiri Gimana Mbak Ya itu Misalnya Kalau Kita Coba Lihat Diri Kadang-kadang Kita Melihat Diri Kita Misalnya Menjadi Satu Dengan Kita Jadi Kadang-kadang Kita Suka Membela Diri Kita Sendiri Tapi Kalau Kita Bersifat Objektif Namanya Misalnya Orang lain Berkata Oh Kamu Itu Orangnya Orangnya Sangat Kerja Keras Sekali Lalu Mbak Merasa Saya Orangnya Sepertinya Tidak Kerja Keras Tapi Coba Mbak Melihat Diri Mbak Itu Misalnya Memberikan Ketika Mbak Melihat Diri Mbak Itu Mbak Melihatnya Dengan Contoh-contoh Yang Mbak Lakukan Misalnya Iya Aku Misalnya Bangun Pagi Jam Segini Lalu Mulai Bekerja Ini Bekerja Ini Jadi Kita Melihat Sisi Kita Itu Dari Sisi Lain Supaya Untuk Mengenal Diri Kita Dan Melihat Sisi-sisi Diri Kita Ini Atau Merangkaikan Untuk Mengetahui Diri Kita Ini Nanti Pelajarannya Ada Setelah Ini Setelah Itu Si mata Tadi Skema Diri Nanti Kita Belajar Lebih Lanjut Yang Kelima Meningkatkan Open Self Dengan Aduh Batuk Maaf Mbak Dengan Meluaskan Wilayah Terbuka Pada Diri Kita Berarti Kita Mengurangi Wilayah Hidden Self Atau Yang Tertutup Ini Berarti Juga Membuka Diri Melakukan Self Disclosure Kepada Orang Lain Membuka Diri Akan Memberikan Pengetahuan Tentang Diri Dan Meningkatkan Kesadaran Diri Katanya Itu Meningkatkan Open Self Yaitu Adalah Daerah Terbuka Bagaimana Kita Meningkatkan Open Self Salah Satunya Tadi Itu Adalah Membuka Diri Atau Itu Dengan Cara Mendengarkan Orang Lain Salah Satu Membuka Memperluas Open Self Kita Karena Yang blind Tadi Orang Lain Tahu Kita Tidak Tahu Tapi Ketika Orang Lain Sudah Memberitahu Kita Sama Sama Tahu Itu Menjadi Open Self Atau Yang Awalnya Kita Tidak Tahu Orang Lain Tidak Tahu Tapi Kita Juga Bisa Cari Tahu Mencari Informasi Tentang Diri Kita Misalnya Kita Mengalami Gejala Gejala Tadi Kita Udah Ngomong Psikopat Tapi Dari Gejala Gejala Yang Kita Alami Mungkin Kita Cari Informasinya Seperti Browsing Saya Mengalami Kalau Mengalami Ini Apakah Ada Cenderungannya Ke Mana Penyakitnya Itu Juga Bisa Membantu Gimana Mbak Oke Lanjut Ya Apa Ada Pertanyaan Dari Dua Topik Sebelumnya Oke Ini dia Skema Diri Konsep Diri Merupakan Terjemahan Dari Bahasa Inggris Yaitu Self Sima Istilah Dalam Psikologi Memiliki Dua Arti Yaitu Sikap Dan Perasaan Seseorang Terhadap Dirinya Sendiri Dan Sesuatu Keseluruhan Proses Psikologi Yang Menguasai Tingkah Laku Dan Penyusuan Diri Dari Sumardi Skema Diri Semata Merupakan Kategorisasi Gagasan Mengenai Stimuli Yang Dikembangkan Oleh Diri Sendiri Oleh Karena Itu Self Sistemata Adalah Seperangkat Susunan Self Generalization Dari Hal-hal Umum Sampai Dari Hal-hal Umum Dari Diri Seseorang Yang Yang Didapat Dari Penelitian Yang Dilakukan Sendiri Atau Orang Lain Kenapa Tulisan Saya Sangat Kecil Sekali Di PPT Ini Mbak Bisa Lihat Nggak Atau Kita Saya Ganti Tidak Tidak Apa Ke Screen Aja Ke Screen Aja Terima kasih. 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 Gagasan tentang hal itu. Contohnya, misalnya mbak sangat takut dengan ular, tapi terus mbak berpikir, kenapa ya aku takut dengan ular? Mungkin mbak memikirkan ada kejadian di masa lalu, atau mungkin apa sajalah penyebab mbak takut dengan ular, itu disebut dengan skema diri. Jadi, apapun yang mbak stimulus atau perasaan yang mbak rasakan, itu biasanya ada hubungannya dengan banyak hal. Ketika mbak menghubungkannya dengan banyak hal tersebut, itu mbak sedang melakukan skema diri, atau mbak menganalisis suatu kejadian, terus mbak menghubungkannya dengan banyak hal, itu juga dimaksud dengan skema diri. Ya, bisa trauma. Dalam hal skema diri ini, misalnya mbak memikirkan soal trauma, kemudian mbak mencoba mencari tahu kenapa trauma ini terjadi, mungkin mbak mengingat banyak hal, atau mungkin karena hal ini ya, ketika mbak menghubung-hubungkan hal penyebab mbak trauma, itu disebut dengan skema diri. yang pertama katanya itu adalah sikap perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan sesuatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku. Misalnya mbak takut, terus mbak berpikir, kenapa ya saya takut, lalu mbak coba untuk mengerti, kenapa mbak merasakan hal tersebut, dan ketika mbak melakukan hal itu, itu disebut dengan skema diri. Dan ketika mbak tahu, wah, oh ini karena hal ini, saya takut karena hal ini, lalu kemudian mbak mencoba untuk menenangkan diri, itu juga disebut dengan skema diri. Jadi itu seperti mbak coba untuk memikirkan kenapa hal itu terjadi, dan kemudian berusaha untuk mengendalikannya. Itu juga disebut dengan skema diri. Atau mungkin nanti kita coba lihat contoh berikutnya, nanti habis itu kita balik lagi ke definisinya, untuk lebih jelasnya lagi mbak. Yang bagian kedua katanya, sifat-sifat yang berhubungan atau relevan, dan penting bagi pikiran seseorang, mengenai dirinya sendiri, disebut dengan sematic trait. Ketika mbak memiliki sesuatu yang menurut mbak penting, misalnya, oh, aku ingin leas Mandarin, bahasa Mandarin. Ketika mbak memikirkan atau melakukan hal yang penting, atau yang menurut mbak itu penting bagi diri mbak, itu disebut dengan sematic trait. Tapi sifat-sifat kepribadian yang tidak penting bagi diri seseorang, disebut dengan sematic trait. Jadi ketika mbak merasa, ah, ini penting, itu disebut dengan sematic trait. Tapi kalau ketika mbak merasa, ah, hal ini tidak penting, itu disebut dengan asematic trait. Contoh sematic trait, misalnya apa ya mbak rasa penting? Ya, misalnya mbak berpikir bahwa pengalaman itu penting. Hal-hal yang penting itu disebut dengan sematic trait. Biasanya orang yang menganggap pengalaman itu penting, biasanya reward atau hadiah atau goal dari hal tersebut kurang penting. Ada orang yang cenderung lebih mementingkan hasilnya daripada pengalamannya. Jadi misalnya kita anggap ada dua orang. Yang satu, mereka lebih cenderung menganggap pengalaman lebih penting daripada hasil akhir. Dan ada juga yang menganggap hasil akhir itu lebih penting daripada pengalaman. Nah, ketika dia menganggap hasil itu lebih penting daripada pengalaman, dalam hal itu dia meletakkan hasil akhir itu sebagai sematic trait-nya atau hal yang penting bagi dirinya. Nah, sementara pengalaman itu disebut dalam asematic trait. Ya, itu adalah hal yang tidak penting. Kalau dalam kasus mbak, mbak menganggap pengalaman itu misalnya lebih penting. Itu disebut dengan sematic trait. Tapi contohnya kalau mbak menganggap misalnya hasil akhir itu tidak terlalu penting. Pengalaman jauh lebih penting. Berarti mbak meletakkan hasil akhir itu di asematic trait. Ini contoh ya mbak, saya enggak bilang mbak enggak suka hasil akhir loh contohnya. Ya, dalam hal itu, yaitu mbak misalnya yang lebih bagus dapat nilai C daripada nyontek. Berarti dalam hal itu mbak lebih mementingkan integritas sebagai sematic trait-nya daripada nilainya. Ya, jadi orang yang mementingkan nilainya daripada usaha, dia berarti meletakkan nilai itu sebagai sematic trait-nya daripada usahanya. Yang penting semua hal yang kita anggap itu penting bagi diri kita itu disebut dengan sematic trait. Dan semua yang kita anggap tidak penting bagi diri kita itu disebut dengan asematic trait. Jadi dalam skema diri ini, pasti kita memikirkan banyak hal. Dalam ketika kita memikirkan banyak hal, mempertimbangkan banyak hal, pasti kita mempertimbangkan yang mana yang penting untuk kita, yang mana yang tidak penting. Proses ketika kita memikirkan hal ini, itu disebut dengan skema diri. Bagaimana mbak? Misalnya besok mbak mau kerja, terus mbak memiliki tantangan untuk besok, dan mbak mempersiapkan atau memikirkan hal itu. Misalnya mbak mencoba membuat cara-cara jitu supaya besok pekerjaan mbak itu berhasil, atau ide-ide itu ketika mbak melakukan itu semua, itu sudah disebut dengan skema diri. Informasi yang relevan bagi seseorang biasanya diikuti dengan baik dan diingat lebih akurat. Ini adalah suatu kecenderungan yang disebut self-reference effect. Nah, jadi misalnya mbak sudah mengetahui hal yang mbak suka. Kalau di buku dia memberi contoh yaitu adalah seorang yang menyukai musik, dia cenderung mencari informasi atau mendalami hal-hal yang berbawa musik, mungkin mendengar berita-berita tentang musik, atau membaca majalah tentang musik, atau belajar bermain musik. Itu disebut dengan self-reference effect. Biasanya, sematic traits ini, ataupun sematic traits ini, pasti kan ada akibatnya. Nah, akibatnya itu disebut dengan self-reference effect. Misalnya, yang hal yang penting bagi mbak, kita contohkan ya, adalah mbak merasa senang dengan bahasa Mandarin. Dan self-reference effectnya itu adalah yang mbak sering dengar-dengar lagu bahasa Mandarin, mbak sering nonton film-film Taiwan, drama-drama Mandarin, atau mbak suka ngomong sama orang-orang yang pandai bahasa Mandarin. Jadi, hal yang kita suka itu, biasanya setelah itu diikuti oleh self-reference effect ini, yaitu adalah melakukan sesuatu yang relevan atau berhubungan dengan hal yang kita suka tersebut. Hal itu disebut dengan self-reference effect. Coba kasih saya satu contoh tentang self-reference effect, mbak. Jadi, self-reference effectnya, efek dari hal yang mbak suka itu, yaitu adalah mbak setiap pergi-pergi kemana-mana selalu cari makan yang pedas, gitu kali ya. Oke, oke, ya bisa mbak. Oke, kita lanjut ya. Pengalaman dan informasi yang berlawanan dengan self-semata disebut dengan self-discrepantis atau ketidaksesuaian. Jadi, hal-hal yang berlawanan dengan self-semata itu disebut dengan self-discrepantis. Di sini, di dalam buku, contohnya yang tidak sesuai itu adalah halaman 432. Ya, dia mungkin ingin menjadi ayah yang baik dengan orang tuanya, buat anak-anaknya, keluarganya. Tapi, dia harus bekerja sampai malam, atau dia nggak ada waktu libur. Itu kan jadinya dia sangat sulit untuk menjadi ayah yang baik, karena adanya tanggung jawab. Hal ini katanya disebut dengan self-discrepantis atau ketidaksesuaian. Itu sering juga terjadi sama kita ya mbak. Misalnya kita ingin sesuatu, tapi ya tidak memungkinkan, gitu. Tapi kita ingin. Dalam itu, ada dua pandangan. Dalam pandangan kita, kita melakukan ini untuk keluarga. Tapi dalam pandangan lain, mungkin keluarga membutuhkan waktu, kebersamaan, atau kualitas dengan orang yang disayanginya. Contohnya dalam hal ini, ayahnya mungkin kalau dia selalu kerja, berada di luar, dia tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga. Mungkin anaknya atau keluarganya menganggap mereka merindukan, gitu. Sosok dari ayahnya. Karena kan biasanya konsep, kalau kita bilang konsep ayah yang baik itu mungkin, yang sering kita bayangkan itu kan, main-main sama keluarganya, sama-sama misalnya lagi ketawat, bercerita, nonton TV. Biasanya kan menghabiskan waktu bersama. Nah, ini mungkin dia ingin, cuman ya tidak memungkinkan hal itu terjadi. Jadi, itu disebut dengan self-discrepantis. Dan berikutnya katanya, penelitian menyebutkan konflik ketidaksesuaian, konflik yang seperti diskrepantis tadi, yang contoh tadi, adalah hasil dari pertentangan yang terjadi antara berbagai aspek yang berbeda dari diri seseorang. Perbedaan antara actual self atau real self, diri yang sebenarnya, dan ideal self. Diri yang menjadi cita-cita diri yang seharusnya menghasilkan depresi dan patah hati. Maksudnya di sini, actual self dan ideal self. Actualnya kan, atau yang nyatanya kan, si ayah itu sibuk. Sementara, ideal selfnya dia itu, ingin menjadi ayah yang baik. Hal ini kan sudah berketentangan berdua. Katanya, menurut penelitian, hal itu biasanya yang menghasilkan depresi, patah hati, kekecewaan, dan kesedihan. Konflik antara actual self dan old self. Old self itu adalah ideal selfnya tadi, yang dia ingin capai. Menghasilkan kecemasan, rasa bersalah, atau rasa ketidaknyamanan diri. Ini sering sih, kayak self-conflik gitu, konflik pribadi. Aku sih pengennya kalau bisa begini, tapi keadaannya begini. Keadaan yang sebenarnya itu, itu disebut dengan actual self. Dan ideal self itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, atau yang kita inginkan. Dan kedua itu bertentangan. Menurut penelitian,